Intro Seorang pria berinisial WF warga Labuhan Batu Utara terpaksa dilumpuhkan petugas unit Jatan Ras Polres Asahan karena mencoba melakukan perlawanan dan melarikan diri saat akan ditangkap. Penangkapan terhadap pelaku karena pelaku tega memperkosa dan mencoba melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 19 tahun berinisial SC yang dikenalnya lewat jejaring sosial Facebook. Inilah foto kondisi korban SC saat ditemukan warga dengan kondisi pingsan dan berlumuran darah. Pasca perkenalan dua sejuli tersebut di media sosial, korban sempat meminjam sejumlah uang kepada tersangka dan tersangka pun menyanggupinya. Selanjutnya korban dan tersangka melakukan pertemuan di sebuah jalan perkebunan. Namun tersangka meminta korban untuk berstubuh sebelum memberikan sejumlah uang kepada korban. Merasa keinginan bejahat yang ditolak oleh korban, tersangka langsung memperkosa korban dan menganiayanya. Kemudian meninggalkan korban dengan menutupi pakai pelepas sawit, lalu tersangka kabur dengan membawa motor korban. Korban yang masih kritis kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Segarwaras Aekledok, Asahan. Berawal dari perkenalan antara korban dengan tersangka, korban berkenalan di Facebook kemudian melakukan perjanjian dengan tersangka untuk bertemu dengan alasan meminjam uang, korban meminjam uang kepada tersangka sebanyak 10 juta. Dan oleh tersangka disangkupi 8 juta. Kemudian mereka bertemu di Updeling 6, Sokvin. Kemudian si tersangka mengajak si korban untuk berhubungan suami istri. Karena korban tidak mau dipaksa, terjadilah penganian terhadap korban. Sehingga korban ditusuk dan diperkirakan oleh setersangka korban telah meninggal dunia dengan cara menutupi tubuh korban dengan rumputan. Anggota DPRD Asahan, Roman Syah saat mendatangi Rumah Sakit Umum Kisaran mengatakan apresiasinya terhadap kinerja Polres Asahan dalam mengungkap kasus pencobaan pembunuhan dan pemerkosan tersebut. DPRD Asahan mengapresiasi kinerja kepolisian Resort Asahan dalam rangka mengungkap tindakan kejahatan yang berujung kepada tindakan kekerasan dan pemerkosaan. Kita berharap tindakan ini dapat menimbulkan efek jerah bagi para penjahat atau berpikir untuk melakukan kejahatan. Kami berharap dengan kinerja seperti ini Asahan bisa lebih aman dan kondusif apalagi memasuki tahun-tahun politik seperti ini.